Sebenarnya, ikan tidak benar-benar tidur seperti manusia karena mereka tidak memiliki sistem saraf pusat yang sama. Namun, ikan memiliki periode ketika mereka kurang aktif dan beristirahat. Cara ikan beristirahat atau tidur tergantung pada spesiesnya. Beberapa ikan dapat mengambang di tempat yang sama dengan mata terbuka, sementara yang lain akan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi seperti dalam lubang atau celah batu. Beberapa ikan juga dapat bergerak perlahan-lahan saat istirahat atau tidur, sedangkan yang lain mungkin hanya duduk di dasar air dan tidak bergerak sama sekali. Selain itu, beberapa ikan dapat menggunakan mekanisme biologis yang disebut Unihemispherical Sleep, di mana hanya satu sisi otak mereka yang tidur sementara sisi lainnya tetap aktif untuk menjaga kewaspadaan terhadap predator. Namun, pada umumnya, ikan memiliki siklus tidur dan terbangun yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, seperti perubahan cahaya dan suhu air, serta kebutuhan biologis mereka.